Alhamdulillah Ayatnya yang ke-12 Dan anak-anak Sebelum kita mulai Pembelajaran kita Mari kita Menghadap Tuhan Di dalam doa Dapat doa Bapak di surga Terima kasih Untuk penyertaan Tuhan Di saatnya kami Memulai pembelajaran agama Kristen Untuk berkati dari awal Hingga pada akhir Berikan kami hikmat yang kami berikan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Nah anak-anak Pembelajaran kita Kali ini Ada pun tujuan Pembelajarannya yang pertama Anak-anak Bisa menyadari Kemampuan Anak-anak Yang kedua Kita harus menyadari bahwa Kita adalah manusia Yang terbatas Dan memerlukan pertolongan Tuhan Sehingga kita harus setia Agar kita dipakai oleh Tuhan Nah anak-anak Keselamatan Keselamatan itu sendiri Diambil dari kata dasar Selamat Selamat Artinya bahwa Terbebas Terbebas Dari bahaya Atau terbebas Dari Malapetaka Atau bencana Malapetaka Lalu ya Lalu ya Jadi Contohnya Dalam kehidupan kita Sehari-hari Kita mungkin terbebas Dari Gigitan anjing Nah anak-anak Pasti Pernah Pengalaman Ya Pernah pengalaman Digit oleh anjing Nantinya Kalau digigit Pasti saat ini ya Nah Di sini Juga diceritakan Bahwa Kita terbebas Dari bahaya Ada dua hal Yang perlu kita pelajari Tentang Keselamatan Nah Yang pertama Keselamatan secara jasmani Dan yang kedua Keselamatan secara Rohani Keselamatan secara jasmani Adalah keselamatan Yang diupayakan Oleh manusia Ya Yang diupayakan Oleh manusia Agar terlepas Dari bahaya Yang Mengancam Dirinya Seperti Contohnya tadi Terjebak Oleh hujan Ya Kita bisa berteduh Kalau kita terjebak Hujan Lainnya kita Tidak Bahasa Itu juga bagian dari Upaya manusia Sedangkan Keselamatan Secara rohani Adalah keselamatan manusia Dari hukuman dosa Ya Terbebas dari dosa Yang ini hanya bisa dilakukan Oleh satu pribadi Itu Tuhan Yesus Di dalam Yohanes 14 ayat 6 Dikatakan Akulah Jalan dan kebenaran Dan hidup Tidak ada seorang pun Yang datang kepada Bapak Tidak Melalui Aku Jadi Jalan dan kebenaran Secara rohani Sangat penting Karena Berkaitan dengan Bagaimana Hubungan kita Dengan Tuhan Yaitu Dengan Tuhan Yesus Dan Anak Juga Misi Sudah katakan Silahkan membaca Yohanes 3 ayat 16 Tuhan sangat Mengasih Tidak Maksudnya Hanya di dalam Yesus Kristus Ada Keselamatan Tadi judul kita Keselamatanku Tuhan ada Keselamatanku Dan keselamatan itu Merupakan Perlindungan Tuhan Atas maut Dan kematian Kekal Yang mengincar Orang-orang Yang Mencahkan Jadi Kita diselamatkan Oleh Tuhan Yesus Tuhan Yesus Mau mati Untuk kita Dia mau Diselipkan Untuk kita Nah Anak Baca Yohanes 3 ayat 16 Itu ayat hafalan Ya Anak Bisa menghafalnya Di rumah Karena Begitu besar Kasih Karena Kasih Allah Begitu besar Untuk kita Makanya Diberikan Anaknya Yang Itu Untuk Menebus Dosa Misu Anak Anak Nah Kita lanjut Bahwa Contoh Kasih Tuhan Dalam Menyelamatkan Anak-anak Tuhan Kita bisa Melihat Contoh Dari Alkitab Ya Contohnya Di dalam Alkitab Di dalam Daniel 3 Disana Menceritakan Tentang Kuasa Tuhan Menyelamatkan Anak-anak Anaknya Ya Sadra Mesab Dan Abednego Sedra Mesab Dan Abednego Ketika Ketika Raja Mengatakan Bahwa Jika mereka Tidak Mau Menyembah Menyembah Raja Raja Pada Waktu itu Akhirnya Mereka Dilemparkan Kedalam Api Yang Menyelamat Menyelamat Ya Tetapi Apa yang Terjadi Anak Ketika Raja Nebukat Nesan Mengeluarkan Perintah Untuk Mengeluarkan Mereka Dari Api Keluarlah Dari Api Tidak Setelah Nesan Dijaga Oleh Tuhan Biasa Tuhan Menolong Hambanya Yang Setia Anak Anak Yang Setia Tuhan Menolong Malaikat Tuhan Diputus Untuk Melindungi Mereka Sehingga Mereka Tidak Terbangkan Gajah Nebukat Nesan Memberitakan Sedra Mesab Abis Nihbo Agar Keluar Dari Berapi Mereka Keluar Dengan Tubuh Yang Masih Utuh Kuasa Tuhan Biasa Anak Anak Tuhan Yang Setia Jadi Anak Kita Harus Menjadi Anak Anak Yang Setia Anak Anak Yang Mau Taat Kepada Perintah Tuhan Tuhan Telah Memberikan Keselamatan Kepada Imatnya Yang Selalu Setia Kepadanya Dan Kita Harus Bersyukur Karena Tuhan Sudah Memimpin Dini Kita Untuk Kita Tetap Setia Kepada Tuhan 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 Memberikan Keselamatan Kepada Umatnya Yang Selalu Setia Dan Kita Harus Tetap Setia Pada Perintah Tuhan Terima kasih Bapak Disurga Keput Pelajaran Hari Ini Bapak Yang Bajari Biar Anak Anak Tuhan Bawa Damai Bawa Keselamatan Bawa Tuhan Tuhan Dua Kami Kami Minta Di Dalam Nama Tuhan Yesus Hallelujah Amin I Serap I I I I I When L I I I I I I I Terima kasih.